Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelnya Jayamur Baut Yang membahas seputaran bonsai dan burung mureh batu ya Selamat pagi semua untuk teman-teman pecinta tanaman hias Ini sudah terlihat bahan bonsai sancang ya Ini saya tidak bosan-bosannya Mengenalkan bahan tanaman hias Biasanya itu bonsai Ini sudah ada contohnya Bahan bonsai sancang ini namanya Nah ini Ini bahan sancang Ini bagus untuk di bonsai Untuk para pecinta tanaman hias yang masih pemula Ini saya sarankan cukup bagus juga ini untuk di bonsai Karena ini punya potensi bagus ya untuk bonsai Karena apa? Karena daunnya cukup bagus Dan sangat mudah untuk dikecilkan Ini contohnya yang di atas Ini daunnya lebar-lebar nih Tapi ketika kita sudah pangkas Ini akan cepat mengecil Nah ini contoh yang di bawah Nah ini yang contoh yang sudah dipangkas Ini yang di bawah Ini akan mengecil Jadi Sangat bagus untuk di bonsai Nah ini Ini masih bahan Ini untuk mengenalkan Untuk teman-teman yang mau membonsai Saya sarankan ini Ini bahannya Sangcang Ini daunnya Daunnya seperti ini Ini juga mudah hidup Stek batang Bisa hidup Sangat mudah hidup Kalau pohon sangcang ini Untuk pemula Saya sarankan ini Boleh juga ini Untuk di bonsai Nanamnya cukup mudah Dan cukup Bagus Cepat besar juga Nah itu saja Untuk kali ini Mengenalkan bahan bonsainya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih